Halo guys, kembali lagi di channelku dan di video kali ini aku mau memberi kalian penjelasan mengenai cara kerjanya idling stop systemnya Honda Tunggu dulu guys, sebelum kita lanjutin videonya aku mau nyampein satu informasi yang sangat penting dulu Kalau kalian adalah salah satu penonton dari channelku ini, udah pasti kalian adalah anak motor ya kan Kalau kalian mau beli kebutuhan-kebutuhan yang hubungannya sama motor, helm, cover motor, sampo buat uji motor, belinya lewat Tokopedia aja guys Karena gratis ongkir, pengirman yang cepat dan pasti barangnya original, kalau yang official store ya Nah, jadi gue udah taruh banyak banget link-link barang-barang permotoran yang gue pilih satu persatu secara pribadi dan personal di kolom deskripsi video ini yang ada di bawah tuh Gue jamin semua barang-barang yang udah gue pilih ini pasti original dan kualitasnya terbaik, gak sering-sering logon jamin kayak gini Kalau kalian mau lihat-lihat barang-barangnya dulu silahkan klik linknya satu persatu tuh, kalau cocok silahkan diangkut, kalau enggak ya jangan dibeli Dan satu lagi, pastiin belinya lewat link yang ada disini ya, biar gue dapet komisi bu Lanjut Nah, jadi untuk video kali ini aku menggunakan motorku sendiri sebagai contoh yaitu Vario 160 ya Dan ini juga sudah ada ISS-nya juga, idling start-stop atau idling stop system ya Ya, pokoknya ISS lah singkatannya Jadi ini adalah tombol ISS-nya ya, ada disini ini untuk on, ini untuk off Kalau mati, ini seperti motor pada umumnya Nah, kalau ini kita nyalakan, apa yang akan terjadi? Jadi, ini misalnya kita sedang kemacetan gitu ya Nah, ini akan mati otomatis seperti ini sendiri, kalau misalnya kita enggak gas Misalnya lagi macet gitu, lagi ngantri kan daripada motornya nyala terus ya dimatiin sama sistemnya ini gitu Tapi begitu kita gas ini, langsung otomatis nyala sendiri tanpa kita harus tekan-tekan ini dan akan mati lagi gitu setelah beberapa detik kalau di macet Nah, gitu ya Kalau misalnya kalian lagi di macetan kayak gini ya dimatiin aja ini biar anu ya enggak mengganggu gitu mati-mati terus Tapi kalau misalnya lagi di macetan ya lebih baik ini dinyalakan kayak gitu karena tinggal gas langsung nyala Cuma ini lagi anu ya habis dimatiin dinyalain lagi jadi enggak bekerja jadi kita harus nyalain secara manual dulu Dan kita tekan terus starter Ya gitu Tapi kalau begitu posisinya udah di on sini, ini nanti mati kayak gini kita start lagi Akan nyala otomatis tanpa harus starter di sini Ini kalau kita matiin kayak gini, ya ini enggak akan mati-mati, akan menjadi motor pada umumnya Ya kan, enggak mati-mati Jadi itulah cara kerja ISS-nya Honda Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton